Intro Halo guys dan selamat datang kembali di channel Pro Games Adi Dan kali ini kita akan lanjutin lagi World Truck untuk game Samurai Warrior 2 Di video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semua jalan cerita utama dari karakter Shinohime Sekarang kita akan masuk ke Dream Mode Dimana ini merupakan pertarungan yang mirip seperti pertarungan disini ya Di Dream Mode-nya Oichi Insiden at Shizugatake merupakan tempat dimana akan terjadi peperangan antar para wanita ya Jadi oke kita akan langsung aja ya Jadi disini kita harus menunjukkan siapakah cewek yang paling cakep di Jepang Ya jadi disini si Nohime dia tidak menyukai adiknya Nobunaga yang bernama Oichi Ya she dislike imposing on others and always did what she was told Jadi disini ya ada semacam iri ya Antara Nohime dan juga si Oichi Eh ya jadi disini si Nohime dia tidak terima Kalau misalkan Oichi ini dijadikan sebagai cewek paling cakep Apa paling cantik ya paling cakep di Jepang Itu Nohime dia tidak terima dan akhirnya malah ditantang sama Nohime Oke ini sebenernya merupakan pertarungan yang ya gak terlalu penting ya Ini merupakan pertarungan bonus Oke let's go Eh salah pencet gue anjir Gue mau mencet equipment malah mencet atasnya lagi kampret Tapi gak apa-apa sih disini Ya senjata sudah siap Kuda sudah oke Ya jadi disini kondisinya adalah kita harus membantai semua kelompoknya si Oichi Termasuk Nagamasa ya bentar Nagamasa harusnya ada juga disini Ya jadi Nagamasa ini dia sebagai suaminya Oichi Itu mendukung Oichi ya agar Oichi bisa menjadi cewek paling cakep di Jepang Jadi disini oke Disini kita juga dibantu sama suami kita yaitu Nobunaga Tapi kalau gak salah seinget gue nantinya Nobunaga akan kabur ya Karena mungkin dia merasa bahwa pertarungan ini bukanlah pertarungan yang penting Jadi kalau gak salah nanti Nobunaga akan kabur deh Tapi kita akan coba lihat guys Ya let's go Ya defeat all enemy officer and prove yourself Jadi disini kita harus menunjukkan Betapa kuatnya Nohime dan betapa cakepnya dia Tapi memang iya sih kalau menurut gue Antara Nohime sama Oichi Gue lebih suka Nohime dari segi apa ya Dari segi Iya penampilan Lebih cakep lebih apa ya Lebih seksi si Nohime daripada Oichi Kalau Oichi itu dia apa ya Kawaii imut Oke disini tiba-tiba muncul ada Okuni Okuni bermaksud untuk membantu si Oichi ya Ya kita harus mengalahkan ini Naotsune Endo Ayo cepet buka pintunya Atau mungkin gue akan coba menuju ke tempatnya si Okuni dulu Okuni ini kalau misalkan di Sam Raider 4 Dia merupakan salah satu karakter yang lumayan bagus Kalau di Sam Raider 2 gue lupa gerakannya seperti apa Iya ini juga Okuni mirip seperti Oichi ya Dia tipunya kawaii gitu Cerot Ya dan disini kita mendapatkan bala bantuan dari Kelompoknya Nene Kelompoknya Hideyoshi Oh shit disini Defend Okuni and Rescue Yoshinari Mori Oke Shit Shit Bentar Gue kok mau mati gini Attacknya disini Dikarenakan ini merupakan dream mode Lebih susah daripada di cerita utama Jadi musuhnya memang attack sama defense nya lebih Lebih kuat ya Oh ya disini bisa kalian lihat dari segi apa ya Dari segi tulisan ini ya Misinya aja gak penting gitu loh Kita harus menunjukkan ke Si itu tadi siapa namanya Sunachika Kita harus menunjukkan kecantikan kita guys Kecantikan dari si Nohime Jadi gak penting gitu loh Peperangan yang sebenernya gak penting Hmm Nice Kita berhasil Iya okuni dia kabur Tapi kalau gak salah Seinget gue Dia akan muncul lagi deh Nanti di akhir Oke Sekarang disini Naga Masa Melakukan pergerakan ya Disini Naga Masa Meninggalkan markasnya Kita akan coba kalahkan dulu nih Si Naga Masa Hmm Oke nice Yuk let's go Naga Masa Azai Dia langsung hyper mode Hmm nice Ya 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 Dia malah tiduran It's Bagus Hmm nice Yuk let's go Ya kampret Ditahan terus cuy Boleh juga disini Naga Masa Oke sip Kita berhasil Ya dan si Naga Masa Dia kabur ya Dia kabur Dan seinget gue disini Akan muncul Ina Sama Ginchiyo Tachibana Bentar nih Oichi mau buka pintunya Gak nih Nah bagus Bentar Gak akan menuju Ketempatnya si Oichi Langsung Gapin kesini Kita akan kalahkan Semua officer Ya Ya emang imut banget sih Si Oichi sama Okuni tuh Merupakan karakter paling imut Pada game ini Ah kampret Dia malah jatuh lagi Oke sip Ya gue gak tau disini Apakah mirip Seperti di ceritanya Oichi ya Dari Dari modenya Oichi Apakah Akan muncul Si Ginchiyo Sama si Ina Kita akan coba Kalahkan dulu Kalau misalkan ini Setelah ini Langsung selesai sih Gampang banget Berarti Singkat banget Pertarungannya Wah Shit Wah Gila Disini Oichi Defense nya Kuat banget Cuy Iya Cuman berkurang Segitu Anjir Ntar gue Serius disini Dia lagi Hyper mode Nice Nice Elah Cuman Oichi Jangan ditahan Tahan gitu Oke Bagus Untung disini Kita Ada temennya Kita dibantu Sama nenek Disini gerakan Nenek Juga bagus Dia Movement nya Movement speed nya Ini Kenceng Bentar Lumayan tuh Ada darah Mampus dikeroyok long Sebenernya gue gak tega sih Tapi mau gak mau guys Mau tidak mau harus dilakukan Nice Oke kita berhasil untuk Mengalahkan si Oichi Iya oh belum selesai Belum selesai Jadi ternyata disini mereka cuman mundur Iya betul Berarti betul ini mirip Seperti di dream mode nya Oichi Dimana akan muncul Si Ginchiyo Tachibana sama Ina Nah ini baru Ginchiyo nih Ina harusnya juga muncul Jadi disini pokoknya Cewek-cewek tuh semuanya pengen Apa ya Pengen menunjukkan siapakah yang paling kuat ya Pada pertarungannya ini Wah ini Ginchiyo Tachibana Kalau di Samurai War 4 dia Kuat banget guys Gila Dia tuh overpower banget Kalau di Samurai War 4 Iya dan sekarang si Nenny Itu dikarenakan dia dari tadi melihat bahwa Semua cewek Menunjukkan kekuatannya Akhirnya si Nenny Pengen ikut-ikutan Jadi Nenny akhirnya ikut bertarung dan Menjadi musuh kita ya Dia juga pengen Menunjukkan Dia adalah cewek yang paling cakep di Jepang Nice Oke sip Kita berhasil Biasanya sih ada Ina juga ya Jadi semua cewek Bener-bener pada ngumpul semua Tapi disini Gue gak tau Cuma ada Ginchiyo Tachibana Iya betul ada Ina muncul dia Di atas Oke bentar ya Ina ya Kita akan kalahkan dulu si Nenny Nice Alright Oke inilah dia si Ina Berarti harusnya setelah ini akan muncul juga Si Ranmaru Mori ya Walaupun dia adalah cowok Tapi di tempat ini dia akan muncul dan Dianggap sebagai cewek Setelah dia emang Penampilannya tuh Ranmaru Mori muncul Penampilannya kayak cewek Disini Ranmaru nya dia Kaget ya Lagian ngapain sih bertarung Cuma buat Menunjukin siapa yang cakep Gak penting gitu Gak penting gitu loh Nice Ina berhasil kita kalahkan Iya sekarang kita akan melawan Cowok Yang dimana Cowok Tapi penampilannya Mirip kayak cewek gitu loh Waduh disini Ranmaru dia langsung Hyper mode Disini dia gak terima ya Dia cowok tapi dianggap sebagai cewek Let's go Aku ku gak punya pilihan Dan dianggap sebagai cewek Lady no Ini pasti hmm aduh gak kena cuy ah shit ditahan terus hmm cerot ayo berarti nanti abis ini kita baru akan melawan si oichi lagi ya dan oichinya akan lebih kuat daripada tadi oh shit oh shit hmm ayo mampus ya dikit lagi nice huh gue harus cari recovery health sih iya gue butuh ini butuh darah lah udah selesai lah oh udah cuman kayak gitu doang gue kira si oichi akan muncul lagi ya iya ternyata sudah selesai jadi itu merupakan pertarungan untuk menunjukkan siapakah yang paling cakep di jepang ya oke gue dapet ranking A nice ini akan gue buang aja ya oke bagus disini level dari shoki kaisen meningkat ya ya dan itulah dia kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semuanya dari shinohime 5 cerita utama sudah berhasil kita selesaikan dan dream mode juga sudah berhasil diselesaikan jadi pada video berikutnya kita akan masuk ke hanzo hattori jadi terimakasih buat kalian semua sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys